Oke, jadi di video kali ini gue akan coba ngebahas Redmi Pad SE Yang katanya ini adalah salah satu tablet yang terbaik buat di harga di bawah 2 juta Yaudah, langsung aja, ini adalah videonya Let's go Halo semuanya, balik lagi sama gue di on the girl holiday channel Gadget Boy D Oke, jadi yang akan gue bahas kali ini adalah Redmi Pad SE Ini adalah tablet entry level dari Xiaomi yang rilis September 2023 Untuk spesifikasinya, dia pake prosesor Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm Untuk variannya, dia cuma ada satu aja, 4GB RAM dan 128GB untuk storage-nya Tapi kalian masih bisa tambahin storage-nya pake microSD sampai 1TB Untuk layarnya, dia pake ukuran 11 inci LCD dengan resolusi Full HD Plus atau 1920x1200px Refresh rate-nya cukup tinggi buat di kelas harganya, pake 90Hz, brightness maksimalnya 400nits Dan menggunakan rasio layar 19 banding 10 Kalau untuk OS-nya, dia pake Android 13 dan UI-nya pake MIUI Pad Global versi 14 Kalian juga bakal dijanjiin dapetin 2x update OS dan 3x security update Di paket pembeliannya, kalian bakal dapetin dusnya, tabletnya, kartu ucapan, SIM ejector, kepala charger 10W, kabel type A to type C, buku manual, dan kartu garansi Dari semua spesifikasi yang gue udah sebutin tadi, menurut gue buat di harga 2 juta kurang sedikit, tablet ini sangat value for money banget Oke, jadi gimana pengalaman gue selama gue pake Redmi Pad SE ini? Untuk bagian layarnya, gue ngerasa puas banget sama apa yang dikasih tablet ini Ukurannya sweet spot banget di 11 inci, jadi enak banget buat dipake streaming film atau buat baca komik Gue suka nonton Netflix di tablet ini karena settingannya bisa dapet Widevine L1, alias dia udah support sama resolusi 1080p Walaupun untuk kualitasnya gak begitu wah banget, mengingat harganya yang 2 juta kurang, tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup Output audionya juga dia udah bagus banget, dia punya 4 speaker dan ada label Dolby Atmos juga Kalau untuk karakter suaranya itu lebih ke clear dengan suara bass yang hampir, ya gak begitu kerasa Tapi gue suka sama 4 output speakernya yang bikin suara speakernya itu jadi lebih balance Yang paling gue suka kalo pake tablet itu buat pemakaian multitasking Jadi disini gue bisa jalanin 3 aplikasi sekaligus dan menurut gue ini udah mantep banget Walaupun ya kerasa agak lemot, mungkin karena RAMnya yang cuma 4GB aja dan memori internalnya cuma pake IMMC Makanya untuk processing aplikasi dia gak bisa maksimal Tapi overall udah cukup buat gue sih, paling biasanya gue mentokin 2 aplikasi aja biar gak terlalu berat banget Untuk stylusnya sebenernya dia gak ada stylus bawaan buat di Redmi Pad SE ini Tapi gue ngakalin pake stylus universal, merknya itu gue pake yang robot yang bisa dipake di semua device Hasilnya ini bisa berfungsi dengan baik dan buat dipake gambar juga ini masih enak Walaupun sudah pasti ada delay tapi ini udah cukup banget Tapi minusnya karena dia gak ada fitur palm rejection, jadinya kalo telapak tangan kita nempel Si stylusnya itu gak bakal kedetect Kalo buat playback di youtube, dia cuma mentok di 1080p aja, gak bisa sampe 4K Security-nya cuma face unlock aja, gak ada fingerprintnya Bezel kanan kiri atas bawahnya juga ini simetris, gue suka Walaupun ya masih agak tebel, tapi buat di harga 2 juta kurang, looknya ini termasuk premium Oke lanjut buat desainnya Sebenernya untuk desainnya itu gue gak ada keluhan sama sekali, gue suka sama desain dari Redmi Pad SE ini Looknya keliatan kekinian banget, framenya flat, materialnya pake aluminium dan tombol volume atau powernya itu kerasa enak Untuk dimensinya juga ini gak over alias masih terasa tipis dan bobotnya juga ini termasuk ringan Jadi buat dipegang satu tangan atau buat dipake tiduran ini masih aman Warnanya juga bagus, ini gak glossy, jadi kesan premium di Redmi Pad SE ini masih dapet banget Selama gue pake tablet ini, gue gak pernah pakein case dan alhamdulillah masih aman sampe sekarang Tapi gue sangat gak menyarankan cara gue ini Soalnya minus dari bahan aluminium itu bisa banget penyok kalo misalnya kita gak sengaja kepentok Solusinya biar lebih aman, kalian bisa beli case premium yang dikeluarin Xiaomi yang harganya lumayan 300 ribu kurang Atau bisa pake third party-nya yang pastinya lebih murah Oke lanjut buat performanya, secara performa menurut gue pribadi performanya ini lumayan lancar buat buka aplikasi browsing, sosial media, streaming film, dan lain-lain Nah karena RAM bawaannya cuma 4GB, saran gue kalian bisa extension atau nambahin RAM-nya di 3GB Walaupun perubahannya itu gak signifikan banget, tapi efeknya lumayan kerasa Jadi untuk pemakaian multitasking berasa sedikit lebih baik dari yang sebelumnya Kalo untuk skor Antutu gue tes dapet di 250 ribuan dan kalo buat dipake editing foto di Lightroom ini masih tergolong enak Kalo untuk performa main game disini gue tes main Mobile Legends dia bisa dapet di settingan High dan Graphic Ultra Gue gak terlalu suka sih buat main game Mobile Legends di tablet yang ukurannya agak gede gini karena kurang nyaman buat gue pribadi Tapi overall secara gameplay ini masih oke dan masih playable banget Justru gue lebih suka main Genshin Impact kalo di tablet tapi ya mengingat harganya dari tablet ini itu cuma 2 juta aja Bisa buka Genshin Impact aja itu udah syukur banget Gue sempet download Genshin di tablet ini ternyata masih support dan disini gue dapet settingan default low di 30fps Kalo gue main Genshin Impact itu gue selalu turunin settingannya ke low 60fps Dan asli ini gak nyangkasih gue Ini gameplaynya asik banget pak, kerasa maksimal banget performanya Entah karena udah mulai compatible sama ini game makanya bisa enak gini atau entah kenapa Soalnya gue waktu awal main Genshin itu kerasa empot-empotan, kerasa jauh banget, beda performa sama yang sekarang Kalo buat PUBG Mobile disini masih bisa, settingannya bisa dapet di smooth high dan balance medium Secara gameplay sih masih oke lah ya, cuma ya gak terlalu nyaman banget buat main gamenya Dan sayang juga disini gak ada sensor gyroskopnya Overall buat main game kompetitif, menurut gue pribadi Buat di tablet ini tuh masih kerasa kurang nyaman dan memang tablet ini bukan didesain buat main game Tapi lebih ke entertainment Tapi buat kalian yang masih mau main game yang tipenya itu casual Performa Redmi Pad SE ini udah cukup bagus Gue juga suka dari penggunaan refresh rate dari Redmi Pad SE ini Karena dia bisa jalan secara adaptif Jadi dia bisa nyesuaiin penggunaan kita dan gak melulu jalan flat di 90Hz Nantinya itu bakalan bikin penggunaan baterai jadi lebih awet Nah ngomong-ngomong soal baterai nih, asli pak, baterai Redmi Pad SE ini badak banget 8000 mAh dari tablet ini tuh bener-bener awet banget Walaupun gue gak ada bukti bisa dapet di SOT berapa Tapi yang jelas Redmi Pad SE ini bisa bertahan 1-2 hari Dengan pemakaian yang cukup wajar Bahkan bisa sampai lebih dari 3 hari Cuma paling minusnya dari ngecasnya aja yang super duper lama banget Gue coba ngecas pake kepala dan kabel bawaannya dari 0-100% bisa di 4 jam lebih 8 menit Asli itu lama banget mungkin faktor dari kepala casannya yang cuma 10W aja Tapi anehnya gue coba pake casan yang biasa gue pake Gue bisa ngecas dari 0-100% cuma 2 jam lebih dikit doang Jadi saran gue kalo kalian udah beli tablet ini Kalian bisa beli lagi yang namanya kepala charger yang bisa support 25-30W Biar ngecas di tablet ini bisa lebih cepet Tapi itu opsional aja karena gue itu biasa ngecas pake casan bawaannya sambil ditinggal tidur Itu lebih efisien jadi kalian gak perlu keluar duit lagi Oke lanjut buat kameranya Buat kamera depan dia posisinya ada di samping Jadi kalo kita posisiin tabletnya ini secara horizontal Dia itu bakalan persis ada di atas Untuk resolusi kamera depan 5MP dan kamera belakangnya 8MP Untuk hasilnya sih gak bisa dibilang bagus ya Cukup standar aja sih buat di kelas 2 juta Kalo untuk foto pemandangan atau buat ngeabadein momen Ya udah pasti kurang banget buat hasil kameranya Oke jadi ini adalah contoh perekaman dari 1080p 30fps Dan dia mentoknya cuma di 30fps aja Dan kayak ginilah hasilnya Ini berantakan banget sebenernya di bawah sini Waduh Waduh Kayak kapal pecah bro Ya kayak ginilah hasil kameranya Hasil videonya Kalo menurut gue sih udah cukup oke ya Kalo buat ya mungkin Tanpa sengaja gitu mau ngerekam Pake kayak gini Pake kamera Redmi Pad SE ini Udah cukup bagus sih Untuk di kelas 2 jutaan juga Gak bisa dibilang bagus Cukup standar sih Oke Oke jadi ini adalah contoh perekaman dari kamera depannya Dia juga mentoknya di 1080p 30fps Dan karena mikrofonnya ini cuma satu Jadi pastiin mikrofonnya itu gak ketutup Biar suara kita itu jadi lebih jelas terdengar Dan kayak ginilah hasilnya Kalo menurut gue pribadi sih Untuk gue liat di preview nya ya Ya cukup standar sih buat di kelas 2 juta Kurang seribu Kalo buat meeting masih oke lah Daripada kamera webcam kan Yang kurang bagus Oke Tapi kalo buat foto dokumen Tablet ini bisa diandelin banget Dan juga kamera depannya ini masih oke banget Buat dipake meeting Atau buat video call Intinya sih masih lebih bagus lah Daripada pake webcam bawaan laptop Oke kesimpulan Jadi menurut gue Redmi Pad SE ini Jujur gue pos banget Sama apa yang dikasih Xiaomi ini Dan bener-bener ini value for money banget Gue sebenernya punya iPad Pro 2020 Dan ternyata penggunaan iPad gue itu Cuman buat entertainment doang pak Jadi ya sekarang iPad gue nganggur Sekarang gue lebih suka Bawa atau pake si Redmi Pad SE ini Karena menurut gue Redmi Pad SE ini Udah cukup memenuhi kebutuhan gue Tapi ada sesuatu juga Yang gak gue suka dari tablet ini Jadi dia tuh gak ada GPS nya Gak ada cellulernya Jadi sering banget HP gue itu yang kalah baterainya Kalo buat teringin tablet ini Respon auto brightness nya juga kurang oke Jadi saran gue Mending kalian pake mode manual aja Udah sih paling itu doang Yang gak gue suka Sisanya itu gue suka banget Mengingat harganya itu Cuman 2 juta kurang seribu Intinya kalo kalian lagi cari tablet Untuk entertainment Game casual Atau cuman butuh layar gede doang Redmi Pad SE ini Udah super duper worth it Buat dibeli Tapi gue gak menyarankan Buat kalian yang profesional Yang butuh tablet Buat kerjaan profesional Redmi Pad SE ini Menurut gue masih kurang cocok Oke mungkin segitu aja Video gue kali ini Kalo kalian ada pertanyaan Kalian bisa tamahin Di kolom komentar di bawah Dan terima kasih banyak Gue Tino Cabut Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dan kalo kalian tertarik Sama tablet ini Udah gue taro Link nya di deskripsi di bawah Oke Video kedua Di 2024 Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax